Halo kawan-kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Film Adrenalin, tempatnya film yang berdebarkan. Gimana kabar Ndendipah Dewan? Pasti baik kan ya? Tapi buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan mengisahkan sebuah film yang berjudul Azumi di tahun 2003 Wan. Penasaran bagaimana keseruannya? Langsung saja hampir dengan api kamu lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Cerita ini berasal dari Perang Besar Sekigahara di penghujung akhir tahun 1600 Wan. Kesogunan Tokugawa mengalahkan para pendukung Toyotomi dan mengakibatkan banyak korban berkelimpungan. Yang sebagian besar adalah para samurai pendukung Toyotomi. Hal itu mengakibatkan banyak anak terlantar, karena kehilangan orang tua mereka akibat perang. Setelah perang tersebut, Jenderal Perang Sekigahara yang berjuluk Gesai muncul. Dia merupakan bawahan dari seorang biksu agung yang dikenal dengan Tenkai. Nah, Tenkai ini merupakan bawahan Shogun Tokugawa. Dan dia mempunyai tugas menciptakan berdamaian dan kesatuan negara. Tenkai memerintahkan Gesai untuk mengumpulkan anak-anak yatim piatu untuk mereka jadikan seorang asasin. Para asasin ini nantinya akan diberi tugas untuk menghabisi para panglima perang pendukung Toyotomi. Yang masih ngeyel melawan kesogunan Tokugawa. Dalam beberapa waktu, Gesai berhasil menemukan beberapa anak untuk dilatih. Dan yang terakhir, dia menemukan seorang gadis kecil yang sedang berduga atas meninggoynya ibunya. Oke Wan, kita singkat ceritanya. Dalam beberapa tahun, anak-anak ini menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa. Anak-anak ini semua berjumlah 10 orang. Dan di antara mereka semua ada yang terkuat bernama Azumi. Di usia mereka yang terbilang masih muda, hanya Azumi yang suka memikirkan keadaan alam sekitar. Bahkan dia memikirkan kehidupan yang sedang dia jalani. Setelah cukup lama latihan bersama di gunung, mereka menjadi seperti saudara. Di saat anak-anak tertidur pulas, Gesai kembali teringat beberapa tahun lalu setelah berakhirnya perang Sekigahara. Gesai teringat anaknya meninggal dunia, akibat dari perang tersebut. Sementara di sampingnya, sudah ada Tenkei yang menyuruhnya mencetak pembunuh profesional untuk menyisir para panglima perang Toyotomi. Nah, mungkin inilah saatnya dia harus segera memberikan ujian terakhir untuk anak-anak itu. Agar mereka bisa memulai aksinya membasmi para panglima Toyotomi yang akan memberontak. Pagi-pagi sekali, Gesai menyuruh Azumi untuk mengumpulkan teman-temannya. Bagi mereka, hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu. Mereka dengan penuh semangat ingin segera mengetahui ujian terakhir mereka sebelum menjalankan misi besar. Gesai lalu menyuruh mereka bersepuluh untuk mencari pasangan masing-masing. Mereka masih mengira bahwa ini adalah latih tanding seperti biasanya. Namun, betapa hancurnya hati mereka di saat Gesai mengatakan bahwa mereka harus saling menghabisi dengan pasangan yang telah dipilih. Ujian tersebut merupakan ujian mental bagi calon asasin agar bisa fokus pada misi utama dan juga agar mengesampingkan perasaan mereka. Akhirnya, dengan terpaksa semuanya harus bertarung dengan pasangan masing-masing, termasuk Nachi dan Azumi Niwan. Mereka saling tebas, meskipun mereka masih merasa seperti saudara. Dan akhirnya, dalam keadaan meregang nyewa, Nachi memberikan kenangan-kenangan terakhir kepada Azumi. Pada akhirnya, hanya tersisa lima orang yang layak menjalankan misi kejambi ini. Mereka adalah Yuga, Ukiha, Amagi, Nagara, dan Azumi. Mereka berlima akhirnya pergi meninggalkan gubuk tempat tinggal mereka dan membakarnya untuk menghilangkan jejak. Kemudian, sampailah mereka di sebuah desa yang sedang dibantai oleh penjahat. Tapi oleh Gesai, mereka dilarang untuk ikut campur. Sesaat, Azumi melihat seorang ibu yang membawa anaknya. Hal itu membuatnya teringat kepada ibunya sendiri. Mereka sangat geram dengan sang guru karena membiarkan hal itu terjadi. Hingga membuat seluruh penduduk desa binasa. Namun, Gesai bilang jika misi mereka lebih utama dibandingkan menolong orang lain. Mereka lalu terkejutkan oleh seseorang yang datang tiba-tiba. Dia bernama Nagato, seorang shinobi yang bertugas menyampaikan pesan yang dia dapat dari hasil mencuri percakapan musuh. Yaitu dari kubu Toyotomi. Di dalam surat yang Nagato berikan, menginformasikan tentang 35 perang yang tidak terima kekalahan Toyotomi di perang Sekigara beberapa tahun yang lalu. Mereka pun berencana untuk memulai kembali perang dengan kubu Tokugawa. Mereka adalah Nagamasa Asano, Kiyomasa Kato, dan Mayasuki Sanada. Nah, tiga orang inilah yang akan menjadi target Azumi dan kawan-kawan. Nah, Juan. Aslinya, mereka tidak paham alur yang sebenarnya. Yang Azumi dan kawan-kawan tahu, hanyalah tiga orang ini adalah orang jahat yang akan memulai perang. Sehingga mereka ini wajib dibinasakan. Di saat kubu Toyotomi sedang enak-enak dan bersantai-santai, Azumi menampakkan diri di hadapan mereka. Melihat ada gadis imut nan semelehot membuat sang pemimpin yaitu Asano tertarik kepada Azumi. Dia lalu mempersilahkan Azumi bergabung di dalam kerumunan. Azumi tak langsung melakukan pergerakan. Akan tetapi, dia memperhatikan dulu Asano dan keadaan sekitar. Dari kejauhan, teman-temannya mulai kehabisan kesabaran menunggu Azumi yang lama banget. Di saat Asano memperkenalkan diri, raut wajah Azumi mulai berubah. Di saat itu, Hyuga, Ukiha, Nagara, Amagi memulai penyerangan. Dan akhirnya, Azumi juga ikut menyerang. Setelah penyerangan itu, kabar tentang kementerian Asano sampai ditelinga salah satu dari tiga target kolombok gesai, yaitu Kiyomasa Kato. Kabar tersebut disampaikan oleh bawahannya yang bernama Kanbei Inoue. Mereka merasa bahwa dia adalah target pembunuhan selanjutnya. Kato memerintahkan Inoue untuk mengatur perlindungan ekstra untunya. Inoue lalu memerintahkan Shinobi yang melayaninya untuk menjalankan sebuah rencana. Pada keesokan hari, dalam sebuah perjalanan rombongan, Kiyomasa Kato ini dihadang oleh kelompok Azumi. Karena ada dua tandu, pertempuran pun akhirnya dibagi menjadi dua kelompok. Azumi dan Amagi mengejar rombongan Kanbei Inoue yang pergi membawa satu tandu. Sementara Ukiha, Nagara, dan Hyuga berhasil mengalahkan pasukan yang melindungi satu tandu lainnya. Hingga akhirnya, setelah mengalahkan semua pengawalnya, Kiyomasa Kato keluar menghadapi tiga musuhnya seorang diri. Di sisi lain, tandu yang dikejar oleh Azumi ternyata berisi Shinobi pelayankan Bei bernama Sarutobi. Yang mana di saat itu dia sudah bersama beberapa Shinobi yang lain. Akhirnya, dengan terpaksa, Azumi harus bertarung melawan kawanan ninja seorang diri. Beruntungnya, Amagi yang juga mengejarkan Kanbei Inoue bergabung untuk membantunya. Dengan kemampuannya yang luar biasa, Azumi mampu mengalahkan para rombongan ninja tersebut. Namun, lagi-lagi perasaan Azumi sedikit terguncang. Tak kalah melihat seorang kunoichi atau ninja cewek yang telah dihabisi. Azumi merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sementara itu, Kanbei Inoue terkejut melihat tuannya ternyata sudah tiada. Malam harinya, di saat Azumi dan kawan-kawan makan bersama, mereka cerita kisah pertarungan dengan kelompok ninja. Sang guru, yaitu Gese, terkejut sekaligus khawatir. Karena para ninja biasanya menyelipkan racun pada senjata mereka. Yang dimana racun tersebut bisa menyebabkan kematian. Sementara itu, Azumi tengah mengalami guncangan perasaan. Yang membuatnya bingung. Apakah benar yang mereka habisi adalah orang-orang jahat? Karena sejatinya, Azumi sendiri dan bahkan teman-temannya tidak tahu menahu tentang target mereka. Dan latar belakangnya. Kemudian, Amagi keluar untuk buang air. Tapi, di atas pohon ada Sarutobi yang sedang mengintai pergerakan para asasin iniwan. Nah, di sini Amagi merasa khawatir dengan luka yang ternyata berasal dari ninja yang dihadapi sebelumnya. Jika memang apa yang dikatakan gurunya benar, maka hidupnya tak akan lama lagi. Tapi, Amagi mencoba merahsiakannya dari guru dan teman-temannya. Di kesokan harinya, di kediaman Kiyomasa Kato terlihat sebuah fakta menarik. Ternyata, kemarin yang dihabisi Azumi dan kawan-kawan adalah orang yang mirip dengan si Kato iniwan. Nah, inilah rencana yang dimaksud oleh Kanbei Inoue kemarinwan dengan menjadikan orang yang mirip Kiyomasa Kato sebagai tumbal. Agar Azumi dan kawan-kawan tak mencarinya kembali. Rencana selanjutnya adalah memerintahkan Sarutobi mencari asasin guna menghabisi kelompok Azumi. Nah, pembincaran ini ternyata dicuri dengar oleh Nagato, si ninja pengintai dari kubu Tokugawa. Oke, kita pindah duluan di suatu tempat di mana ada dua orang kakak beradik kopla. Sesaat kemudian sang kakak tertua datang bersama seseorang yaitu Sarutobi. Dan ternyata, dika orang ini adalah membunuh bayaran yang akan dibayar untuk menghabisi kelompok Azumi. Mereka dikenal dengan julukan Sajiki Bersaudara. Melihat gambar kelompok Azumi yang diberikan oleh Sarutobi, mereka pun sangat bersemangat. Karena melihat satu gambar gadis cantik semelehot si Azumi. Setelah itu, Sarutobi melapor kepada majikannya yaitu Kanbei Inoue. Bahwa Sajiki Bersaudara telah mulai beraksi. Tapi mereka itu sebenarnya hanyalah serangan pembuka saja. Karena Kanbei Inoue telah mempersiapkan senjata utama untuk menghabisi kelompok Azumi. Yaitu seorang pembunuh yang saat ini ada di penjara. Dan Sarutobi diperintahkan untuk membawanya. Di tempat lain, Azumi dan kawan-kawan tanpa sengaja bertemu pertunjukan jalanan. Di sana, Yuga terlena dengan kecantikan seorang perempuan manis yang merupakan bagian dari kelompok pertunjukan. Setelah pertunjukan selesai, Yuga dengan cepat memperkenalkan diri. Dan ternyata disambut ramah oleh perempuan itu yang namanya adalah Yae. Yuga lalu memamerkan skillnya di hadapan Yae dan teman-temannya. Hingga membuat mereka cukup terkesan. Namun pertemuan itu harus berakhir. Karena Yae harus pindah ke tempat yang lain. Di kesokan harinya, Yuga bangun kesiangan padahal sebelumnya dia berjanji untuk menonton pertunjukan Yae di suatu tempat. Akhirnya, meskipun terlambat, Yuga meminta izin kepada Gesai untuk pergi bersama Azumi. Dan Nagara melihat pertunjukan Yae. Dalam masa setelah itu, Nagato si ninja pengintai datang untuk memberikan informasi yang sangat penting. Yaitu tentang kematian Kiyomasa palsu. Hal itu pun membuat Gesai dan Ukiha sangat terkejut. Belum lagi keadaan Amagi yang semakin parah. Di saat itulah, Gesai tahu bahwa Amagi ternyata terkena racun dari senjata ninja. Dalam pertarungan tempo hari lalu. Di saat yang sama, nasib buruk harus menimpa Yae dan rombongannya. Karena mereka harus bertemu dengan sajiki bersaudara. Meskipun terlihat garang, mereka bertiga ini ngawur banget, Wan. Kerombolan sirkus cewek disikat. Karena mirip dengan Azumi. Teman-teman Yae berusaha kabur setelah bos mereka dihabisi oleh sajiki bersaudara. Sementara itu karena melihat Yae yang mulus banget membuat sajiki ingin mengasah kerisnyawan. Tanpa diduga, Yae mengambil pedang pendek sajiki dan mengancam akan menghabisi dirinya. Namun beruntungnya, Yuga, Azumi, dan Nagara tiba tepat waktu. Setelah melihat-lihat, akhirnya sajiki sadar jika Azumi sama persis dengan yang ada pada gambar buronan. Tapi sayangnya Wan, teman-teman Yae tak bisa kabur. Dan dihabisi oleh sajiki bersaudara. Melihat kekejaman itu, Azumi dan kawan-kawan langsung saja mencabut pedangnya. Dan setelah pertaruan itu, para begundal itu pun mokat mengenaskan. Azumi, Yuga, dan Nagara lalu kembali ke tempat mereka. Yang mana di sana sudah ada Ukiah yang langsung marah-marah. Karena mereka keluyuran di saat keadaan lagi gawat. Namun, Geisei tanpa banyak kata langsung memerintahkan mereka untuk segera pergi dari tempat mereka. Hal yang membuat hati Azumi, Yuga, dan Nagara tersentak adalah saat mengetahui bahwa Amagi yang sedang sekarat. Malah akan ditinggal begitu saja oleh sang guru. Disinilah terjadi sebuah ketegangan yang membuat mereka harus berpisah. Hanya Ukiah yang tetap fokus pada misi. Dan lalu dia diikuti oleh Nagara. Melihat teman-temannya terpecah belah, Amagi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah itu, mereka pun menguburkan Amagi sebagai pengorbatan terakhir. Di sisi lain, Sarutobi sudah berada di penjara untuk menjemput seseorang yang akan ditukaskan oleh Kanbei Inoue. Guna menghabisi kelompok Azumi. Nah, ternyata setelah menguburkan Amagi, Azumi berpisah dengan Hyuga. Dimana Hyuga akan mengantarkan Yae ke tanah kelahirannya. Akan tetapi, di tengah jalan mereka berdua harus menghadapi rintangan. Karena Sarutobi sedang mengincar Hyuga untuk dihabisi. Dan inilah dia orang yang dibawa dari penjara paling mengerikan. Yaitu seorang mantan samurai terkuat dengan gaya yang nyentrik bernama Bijomaru Mogami. Gaya aneh dan so lembut dari Bijomaru yang khas psikopet membuat Hyuga semakin ketar-ketir. Bahkan karena bedang Hyuga patah di pertarungan sebelumnya, malah membuat Bijomaru menyuruh Sarutobi untuk meminjamkan bedangnya kepada Hyuga. Agar pertarungan mereka menjadi seimbang. Memang tak diragukan lagi kekuatan dari Bijomaru. Dia dengan santainya mengalahkan Hyuga tanpa luka sedikit pun. Melihat laki-laki yang mencintainya tumbang di depan matanya, Yae tak bisa lagi berkata-kata. Di saat Bijomaru yang lagi asik so keren, Sarutobi tiba-tiba menghabisi Hyuga yang sedang tak berdaya. Hal itu membuat Bijomaru marah banget karena mengganggu kesenangannya. Setelah Bijomaru dan Sarutobi pergi, Hyuga langsung dikebumikan oleh Yae dan Azumi yang baru saja tiba. Di sisi lain, Gesai dan dua muridnya yaitu Ukiha dan Nagara sedang berada di suatu tempat untuk menunggu informasi dari Nagato. Hingga malam pun tiba. Mereka masih menunggu. Tapi Nagato tak kunjung juga datang. Ternyata, Wan, Nagato sedang berada di kediaman Kiyomasa untuk mencuri informasi rencanakan Bij selanjutnya. Dua Shinobi itu bertarung cukup sangit. Hingga pada akhirnya, Nagato berhasil kabur meski dengan luka yang cukup parah. Nagato lalu tiba di tempat Gesai. Penantian Gesai dan murid-murid yang lumayan lama ternyata cukup membuahkan hasil. Yaitu informasi tentang Kiyomasa yang akan kabur ke sebuah distrik bernama Gamo yang berada di pulau Honsu dengan naik kapal. Nah, mulailah mereka menyusun rencana untuk menjaga Kiyomasa agar jangan sampai naik ke kapalnya. Tapi, ada harga yang harus dibayar untuk informasi itu. Yaitu, Nagato harus mendapat luka yang cukup parah. Di sisi lain, atas perintah dari Kanbei Inoue, Sarutobi ternyata mendatangi kelompok berandal bersama di Jomaru. Meskipun awalnya terlihat antar kendali hati mereka lulu dan kelepak-kelepak setelah dilemparkan uang di hadapan mereka. Mereka ini akan dipersiapkan sebagai para juri tamahan untuk menjaga Giyomasa sekaligus menghabisi kelompok Gesai. Malam harinya, di tempat peristirahatan Kiyomasa sebelum berangkat ke Gamo, Gesai tiba dan mulai menyerang setengah Gerilia. Namun, tanpa diduga, mereka ketahuan dan dikepung oleh para pembunuh bayaran Sarutobi. Mereka pun nggak ada pilihan lain selain bertarung. Ukiha dan Nagara bertarung mati-matian di depan, sementara Gesai dengan beringas membabat musuhnya, hingga sampailah dia ke tempat Kiyomasa berada. Di saat itu, di samping Kiyomasa sudah ada Kanbei Inoue. Jelas saja, Kanbei sebagai seorang samurai tak akan membiarkan Gesai menyentuh tuannya. Sementara pertarungan yang dihadapi Ukiha dan Nagara tiba-tiba terhenti karena kedatangan Bijomaru. Sialnya lagi Wan, sang guru, ternyata juga sudah tumbang tak berdaya. Ukiha yang terus bertarung membabi buta, akhirnya koit bahkan sebelum menyentuh Bijomaru. Sementara Nagara menghilang setelah lepas dari pertarungannya dengan Sarutobi. Di sisi lain, Azumi melakukan perjalanan bersama Yae menuju ke tempat kelahirannya. Dalam perjalanan, Yae membuat Azumi menjadi feminim, karena menurutnya tak baik gadis cantik memegang pedang. Bahkan Yae membuat Azumi berjanji untuk tidak menghabisi seseorang lagi. Dan jadilah Azumi menjadi sesosok yang sangat cantik. Di malam itu, Azumi bermimpi di saat dia masih bersama sang ibu tercintanya. Tapi di saat terbangun, dia malah dikejutkan oleh sekelompok pria yang ingin mencangkul sawanya. Akhirnya, keadaan mengharuskan Azumi kembali ke pengaturan awal. Dia kembali dengan mode sangarnya, dan melipas habis para pria yang menggeriping-ripenya. Di saat itu, Azumi merasa tidak bisa menjalani kehidupan kecuali dengan jalur berpedang. Azumi akhirnya memutuskan untuk kembali ke jalan hidupnya, dan akan kembali ke guru yang telah merawat dan melatihnya sejak kecil. Sementara Yae akan pulang ke kampung halamannya seorang diri. Sedangkan di pihak musuh, Gesai tengah diikat pada tiang salib untuk memancing murid-muridnya menyelamatkannya. Setelah beberapa saat menunggu, ternyata dugaan musuh benar. Azumi, seorang diri, menampakkan keberaniannya menerjang musuh seorang diri. Melihat sang guru dalam keadaan mengenaskan, Azumi langsung mengarahkan seluruh kekuatannya untuk melawan mereka. Azumi maju menghadapi kubu musuh tak kenal rasa takut. Melawan satu orang saja membuat musuh yang terdiri dari prajurit dan kelompok pembunuh bayaran cukup kewalahan. Namun di tengah pertarungan, para penembak malah menembak sembarangan mengorbankan tentara bayaran. Sehingga mengenai beberapa di antara mereka. Karena merasa jadi tumbal, akhirnya mereka pun berbalik menyerang prajurit Kiyomasa. Anehnya, Bijomaru sang psikopat pertarungan malah kegirangan dan menebas para pembunuh bayaran itu. Tapi ula Bijomaru itu malah menguntungkan buat Azumi, yang tak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Nah, di saat itulah muncul Nagara, yang ternyata masih hidup. Ternyata wan, dialah yang telah membuat ledakan di saat Azumi muncul di tempat itu. Kali ini, dia berniat untuk melakukan hal yang sangat mengejutkan. Di saat Sarutomi bersiap untuk menembakkan meriamnya, Nagara muncul di depannya dan langsung saja. Melihat ada sisa bom Nagara yang masih tercacar, Azumi langsung melemparnya ke arah musuh. Dan akhirnya hanya tersisa Azumi dan Bijomaru. Dan inilah pertarungan yang paling dinanti. Di dalam pertarungan tersebut, Bijomaru dan Azumi sama-sama mengganasuan. Akan tetapi, Azumi dengan kecepatan dan kelincahannya bisa mengungguli Bijomaru. Dan tanpa sadar... Di dalam pertempuran itu, Sang Guru Yaitu Gesai juga mengembuskan nafas terakhirnya. Beberapa waktu setelahnya, Kanbe Inoue beserta Giyomasa kabur naik kapal kayu. Mereka ketawa ketiwi karena telah merasa menang. Namun tiba-tiba... Setelah melakukan aksi belas dendamnya, Azumi langsung ngacir nyemblung ke laut tanpa sepatah katapun. Untukkan Be Inoue. Sontak dia geram dan mengamuk-ngamuk gak jelas. Di lain tempat, ternyata Nagara masih segeruara setelah terkena ladakan bom miliknya. Kini, asasin tim Gesai tersisa Azumi dan Nagara saja. Karena terlanjur basah, ya mau gimana lagi, Wan. Sekalian, nyemplung aja ke kolam. Si Azumi dan Nagara akan meneruskan perjuangannya melawan Mayasuki Sanada. Salah satu dari tiga penglima perang Toyotomi. Musuh dari klan Tokugawa. Oke kawan-kawan, selesai sudah mama nyeritaan film Azumi yang sangat menegangkan sekalian. Seperti biasa, kalau kalian-kalian pengen rekomendasiin film untuk diulas, langsung coret-coret di bawah ya, Wan. Akhir kata, di laut ada ikan kerapu. Maman mau cabut dan dadah dulu. selamat jasa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!